Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya java channel channel yang membahas tentang segala macam tutorial yang ada di sekitar kita baik tentang itu Facebook WhatsApp dan lain-lain kali ini saya akan membahas tentang seputar WhatsApp yaitu cara mengetahui WhatsApp atau nomor WhatsApp kita di blokir oleh seseorang atau teman kita gimana caranya Mari kita simak tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu untuk channel ini biar channel ini bisa berkembang dan semangat untuk upload video tutorial lainnya dan bagi yang kakak saya doakan banyak rezeki dan sehat selalu amin amin ya robbal Alamin kita langsung masuk ke WhatsApp seperti ini Hai setelah itu kita cara mengetahuinya yaitu dengan cara yang pertama yaitu ketika kita mau WhatsApp Hai itu biasanya Hai seperti ini ini Hai kalau kita mau WhatsApp ke seseorang besar maka biasanya ada checklist dua Hai seperti ini Hai misalkan seperti ini kita hapus dulu Hai Hai ini jadi untuk centangnya atau checklistnya cuma satu ini cara yang pertama kalau kita bisa mengetahui whatsapp kita di blokir itu cara yang pertama dan kalaupun kita belum di blokir biasanya seperti ini kita contohkan seperti ini ini untuk checklistnya ada dua ini cuma satu jadi kemungkinan besar di blokir terus cara yang kedua yaitu kita cari misalkan nah disini untuk nomor whatsapp itu biasanya ada foto foto profilnya seperti ini misalnya jadi kalau tidak ada foto profilnya seperti ini atau kembali ke standar itu kemungkinan besar adalah whatsapp kita di blokir atau tidak tersimpan di teman kita nah ini banyak jadi kita bisa melihat di daftar kontak itu apa itu apa ada foto profilnya atau kosong kalau kosong tidak ada gambarnya kemungkinan besar whatsapp kita di blokir atau tidak tersimpan di kontak teman kita jadi dua cara yang pertama yaitu seperti ini untuk jackpicknya cuma satu yang kedua tidak ada foto profil nah untuk profilnya tidak ada fotonya itu cara yang kedua jadi cuma dua cara itu cara mengetahui nomor whatsapp kita di blokir oleh teman kita semoga tutorial kali ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like share dan subscribe sekian ada kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati